Bayar Skrim Abus Polri melalui KBRI Kuala Lumpur memulangkan 39 TKI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ya, pemulangan ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya KBRI Kuala Lumpur memulangkan 14 WNI. Para korban yang seluruhnya wanita ini mengaku terjebak dalam perdagangan orang di luar negeri. Mereka tidak mengetahui kalau akan dipekerjakan secara ilegal oleh oknum penyalur tenaga kerja. Umumnya para korban diberangkatkan dengan kapal laut dari Batam tanpa dokumen yang sah. Selama tinggal di Malaysia, mereka menginap di apartemen menunggu pengiriman visa dari Indonesia sebelum akhirnya diamankan. Kanit perdagangan orang dari Baris Skrim Abus Polri mengatakan bahwa pihaknya terus mendalami kasus tersebut. Saat ini polisi sudah mengamankan tersangka berinisial N untuk diproses lebih lanjut. Pokoknya kita tuh udah di jebak lah. Maksudnya kejebak gimana tuh mbak? Bisa diceritakan? Di Malaysia. Lalu misalnya tinggal di mana mbak? Di apartemen. Terus dapat kelakuan yang tidak senonoh atau kasar gitu? Enggak. Kalau baik-baik lah tuh. Tapi digaji gak mbak? Enggak. Cuma kita nunggu itu pisah. Modus ini biasanya dibungkus dengan modus tenaga kerja, TKW. Tapi pengirimannya perorangan. Dilakukan oleh beberapa obat-obat tertentu di sini. Dalam hal ini mungkin ada terkait dengan budget TKW.